Intro Halo assalamualaikum wr. wb Di video ini saya mau install aplikasi Untuk melihat jadwal kereta api di Taiwan Langsung aja kita ke playstore Lalu kita ketik Boost Tracker Taipei Intro Nah aplikasinya itu yang ini ya Langsung aja kita klik install Oke sekarang aplikasinya sudah terinstall Langsung aja kita buka aplikasinya Kalau muncul seperti ini Boleh kita klik yang tulisan bawah ya Tampilan aplikasinya itu seperti ini Oke sekarang saya mau coba klik yang gambar sepeda ini Jadi yang ini itu Buat mencari tempat penyewaan sepeda kuning ya Nah disini kita bisa nyari tempat Untuk menyewa sepeda Yang paling dekat dengan posisi kita sekarang itu Dimana kita boleh pilih salah satunya Sekarang saya mau nyoba klik yang ini Kita langsung aja klik alamatnya Dan disini kita bisa menggunakan google map Untuk mencari rutenya Nah disini kita bisa mengetahui Kalau misalkan kita jalan kaki itu Sekitar 3 menit dari tempat kita sekarang ya Disini saya mau buka panduannya dulu Untuk menuju ke tempat penyewaan sepeda kuningnya Dan sekarang saya sudah menemukan tempat penyewaan sepeda kuningnya Nah yaitu disini Selanjutnya kita coba buka yang tulisan MRT ini ya Langsung aja kita klik Nah ini itu Peta jalur MRT yang ada di Taipei Jadi kalau misalkan kita mau libur Kita gak tau nih kita harus naik MRT apa Jadi kita bisa lihat disini Pertama kita harus naik MRT jalur apa misalkan Apakah harus transit atau enggak Kita bisa lihat disini ya Jadi nanti pas hari H nya itu Kita gak kebingungan Selanjutnya kita klik yang ketiga Yaitu untuk melihat jadwal kereta api Disini saya mau coba dari stasiun Taipei ya Kalau misalkan dari stasiun yang lain Tinggal geser-geser aja tulisan yang di atas itu Terus kita pilih Taipei Nah ini tulisan ada FA ada LO Sama CHTA itu tuh jenis kereta apinya ya Nah untuk FA ini Dia keretanya warna silver Terus garisnya hijau Dia di atasnya kereta man-man lah Dia lebih cepat sedikit Dan gak setiap stasiun kecil itu berhenti Terus yang tulisan LO itu kereta lokal Yang warna biru ya Atau kita biasa menyebutnya kereta man-man Nah yang CH itu yaitu Cukwang Dan TZ Ceciang Itu keretanya warna oranye ya Keretanya hampir sama Selanjutnya yang tulisan PU itu Kereta Puyuma warna merah Untuk kereta Puyuma itu wajib beli tiket ya Dia gak bisa berdiri seperti kereta Cecang Yang warna oranye itu Dia beda Dia wajib pakai tiket Kalau misalkan dari Taipei mau ke wilayah bawah Kita klik baris yang kanan ya Nah contohnya ini ya Misalkan dari Taipei mau ke Sincu Misalkan dari Taipei jam berapa Nyampe Sincu jam berapa Disini ada ya Nah untuk kereta yang Cecang ini Ada dua arah ya Ada yang ngelewatin Taichung Dan ada juga yang gak Nah kalau yang ini dia tidak berhenti di stasiun Taichung Jadi jangan sampai salah pilih kereta Misalkan mau ke Taichung Pakai kereta cepat Kita geser lagi ke bawah Yang tulisan TZ ya Nah kita klik yang ini 700 TZ Nah disini dia Ada berhenti di Taichung Dari Taipei jam 7.00 Nyampe Taichung jam 9.20 Terus kalau misalkan kita di bawah Mau ke wilayah atas Nah kita tinggal geser aja Tapi ini karena saya Google Mapnya gak diaktifin ya Kalau misalkan Google Mapnya aktif Dia otomatis sendiri di stasiun apa Nah misalkan ini saya dari Cungli ya Stasiun Cungli mau ke wilayah atas Kita klik baris yang sebelah kiri Nah ini misalkan dari Cungli Jam 7.33 mau ke Taipei Nyampe nya jam 8.20 Nah kalau mau berhenti di stasiun-stasiun yang kecil Kita carinya yang tulisan LO ya Atau kereta man-man yang biru itu Ini coba kita klik Nah disini ada Setiap stasiun kecil itu dia berhenti Lalu selanjutnya kita klik yang HSR ya Atau biasa disebut KOT Nah ini disini juga sama Kalau kita dari wilayah atas Mau ke wilayah bawah Kita klik yang baris kanan Nah kalau misalkan dari wilayah bawah Mau ke wilayah atas Kita klik yang sebelah kiri Misalkan kita dari stasiun Taipei Mau ke Taichung ya Jadi kita klik yang baris sebelah kanan Nah ini misalkan jam 10.11 dari Taipei Terus nyampe Taichung itu jam 11.17 Terus kita coba klik yang warna kuning ya Nah yang warna kuning ini Jadi gak setiap stasiun KOT dia berhenti Beda sama yang tadi warna biru ya Kalau warna biru itu setiap stasiun KOT dia berhenti Selanjutnya kita klik yang warna merah Nah yang warna merah ini Dia hanya berhenti di beberapa stasiun aja Oke sampai disini aja video dari saya Semoga bisa membantu teman-teman yang mau naik kereta api Dan mau melihat jadwal kereta apinya itu jam berapa aja Sampai jumpa